Bertempat di Aula Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen, Kamis 1 September 2022, digelar Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi Program Smart City Tahun 2022. Rapat diikuti tim Smart City dari Dinas Kominfo serta dari OPD terkait. Hadir Kepala Dinas Kominfo Budi Suwanto dan Kabit PI Luhurah Pinuji. Rapat kali ini menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi implementasi Smart City di Kabupaten Kebumen seperti melakukan survei impact kepada 50 orang responden untuk setiap program dari 6 dimensi sehingga total 300 orang responden dengan form survei disediakan Kementerian Kominfo dan kuisioner tambahan untuk PIC program Quick Win. Selain itu juga mengunggah bahan presentasi, hasil rekap survei impact dan data dukung lainnya. Untuk 6 dimensi tersebut yakni Smart Branding dengan aplikasi Simbok Glojo dengan perangkat daerah disperindak KUKM, dimensi Smart Living dengan aplikasi Jamkes Makin pada Dinkes PPKB, dimensi Smart Economy dengan aplikasi Kapok Pak Eko pada Dinas PMD, dimensi Smart Society dengan aplikasi Rumah Harapan pada Dinsos P3A, dimensi Smart Environment dengan aplikasi Soimah pada DLHKP, serta dimensi Smart Governance pada aplikasi Balada Pakis pada Disduk Capil. Evaluasi sendiri akan diikuti 141 kabupaten atau kota yang masuk dalam gerakan Smart City periode 2017-2022 pada tanggal 3 hingga 8 Oktober 2022 melalui Zoom Meeting. Kepala Dinas Kominfo menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk mendukung pelaksanaan evaluasi dari Kementerian Kominfo tersebut. Udi berharap penilaian Smart City di tahun 2020 ini melampaui hasil penilaian di tahun 2021 yakni 3,05. Alhamdulillah kemarin kita sudah siapkan untuk dokumen-dokumen Master Pen Smart City. Mudah-mudahan ini nilai yang tahun 2021 hasilnya 3,05, minimal sama harapan kami ini bisa meningkat menjadi 3,2 atau 3,3. Ini harapan kita. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.